Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Saya sekarang berada di Kota Kuningan Dan tim malam akan melakukan Penusuran di Kota Kuningan ini Dan tunggu tim saya Ke tempat-tempat anda Dan mohon dukungannya Buat channel kami Supaya lebih maju lagi Dan lebih Bisa membuat Penonton itu lebih tertarik ya Intinya Bisa lebih berkreatifitas Bisa lagi Mohon pamit Tuh kedatangan saya di Kota-Kota anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari depan kayaknya nih Suaranya Ini terbawa angin, Mas. Spi Anginnya Pemirsa saya melihat Seperti ada yang menyala di sebelah sana Astagfirullahaladzim, Mas Yafi Ini sepertinya Satu sosok, Pak Mirsa Halo, warga kuningan Alhamdulillah, sekarang saya Om Janim Sudah berada di suatu lokasi Dan saya masih ada di Sekitar Gunung Cermai Dan kali ini saya akan melakukan penelusuran Menggunakan naik ke atas ya, Mas Yafi Dan mitos yang saya dengar Di sini, dulunya Warga Seling Melihat penampakan Seorang Seorang perempuan Memakai Pakaian kuno Dan sosok perempuan ini Katanya dulunya ini seorang Bertapa Jadi dia mau melakukan Tapak Intinya Di Gunung Cermai ini Dan sebelum Dia mencapai Akan Apa namanya Akan mempelajari sebuah ilmu Ternyata dia sudah meninggal duluan Mas Yafi Dan di Dan di Bertapa Panyan ini Dia di Apit oleh Dua ekor Halimau Kumbang Dan Dan jasat itu Ditemukan sama warga Mas Yafi Sudah meninggal Dan setelah Sosok perempuan ini Meninggal Jadi sosok Kedua macan Macan Kumbang ini Ikut hilang Mas Yafi Sinang Nggak tahu kemana Dan katanya sering sekali Sekarang setelah Nenek itu meninggal Jadi warga ini sering melihat Sosok Perempuan Itu mas Yafi Tapi warga ini Nggak tahu Sosok perempuan ini Dari mana asalnya Nggak tahu mas Yafi Betul sekali mas Yafi Maka saya Ingin Coba Menguak Misteri yang ada Di sini Dan mudah-mudahan Kita bisa Menguaknya mas Yafi Mari mas Yafi Kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini jalannya Menanjak Pemirsa Dan kata warga juga Banyak Apa namanya itu Yang sering Melakukan Pendakian Dan sering melihat Sosok itu mas Yafi Sering mengganggu Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Haliroh Yelijasad Tunjukkan Wujud kalian Assalamualaikum Dan katanya Sosok perempuan ini Mas Yafi Dia bernama Nyilinggi Dulu ya Masuk Apa itu Iya Setelah Apa itu Sunan Gunung Jati Turun Terus dia intinya Mau meneruskan Bertapa Ternyata Belum Belum sampai Intinya Belum sampai Sempurnaan Tapanya Dia udah meninggal Duluan Mas Yafi Assalamualaikum Iya Jaman dahulu Tapi katanya Sekarang Suka Muncul juga Ini sosoknya Mas Yafi Ini sosoknya Suka muncul Dampingi Dua ekor Macan Assalamualaikum Hadir Yali Goib Yali Roh Yali Jasad Ini semakin Kita ke atas Mas Yafi Semakin beda Orangnya Assalamualaikum Assalamualaikum Dan disini Dan disini juga Tekannya sering Terdengar suara Seperti suara ini Mas Yafi Suara Seperti suara gamelan Mas Yafi Jadi Kalau kita bersama-sama Terus Ada yang mendengar suara gamelan itu Terus Dia mencari gamelan itu Dia akan tersesat Dan terpisah Sama teman-temannya Yang ada di situ Mas Yafi Jadi tersesat Kalau dia mencari suara gemelan itu Jadi dia tersesat Jadi menyesatkan itu gemelan Mas Yafi Tapi suaranya berbeda Ya seperti itu Assalamualaikum Hadir Coba tancak Coba tunjukkan Wujud kalian Keluar Ini kan dulunya tempat Pertapanya Senan Gunung Jati Mas Yafi Iya Gunung Cermais Ini banyak banget Hadir Assalamualaikum Ini saya rasakan Aurangnya sangat Ini sekali Mas Yafi Sangat kuat Sekali Mas Yafi Di sini Sudah Sati-hati Mas Yafi Ini mudah-mudahan Sosok ini Enggak ini Mas Yafi Amanannya Enggak jahat Mudah-mudahan Kita baru ke sini Kemarin juga Di Gunung Cermais Bukan di sini Kita tempatnya Lain Ini luas banget Gunung Cermais Ini luas banget Sekarang kita di Kuningan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hadir Tuh Jangan sesuatu Mas Yafi Ini seperti Suara gamelan Mas Yafi Tapi hati-hati Masih fokuskan Pikiran Mas Yafi Jangan sampai kita Mencari Suara gamelan itu Kita bisa tersesat Nanti Seperti suaranya itu Seperti Sayup-sayup terbawa angin Mas Yafi Jelas-jelas Suaranya berasal dari mana Mas Yafi Jelas banget suaranya Seperti ada di sebelah sana Tapi bisa berputar juga Masya sebelasan juga Mas Yafi Ini suaranya Membingungkan Mas Yafi Saya meridih Assalamualaikum Masih terdengar Mas Yafi Apa mau dicari Mas Yafi Jangan ikut Jangan berpisah Kita Ini Gak apa-apa Kita selalu bersama Misalnya Tidak apa-apa Mas Yafi Tapi kalau berpencet Itu bahaya sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Di arah depan Mas Yafi Di arah depan Mas Yafi Bismillahirrahmanirrahim Keluar Keluar Hadir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Keluar 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Astagfirullah Sosok perempuan Sosok perempuan Mas Yafi Berambut panjang Pemirsa Dan bajunya ini Yang ini bajunya Panjang Mas Yafi Baju putih Assalamualaikum 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 sama terus, dia tidak mau menunjukkan, Mas Yafi. Karena sosok ini juga yang menyesatkan juga, Mas Yafi. Jadi dia menunjukkan ke satu orang, katanya di sebelah sana, jadi sosok yang sama dia ditunjukkan itu kemudian dia akan mencarinya. Ternyata itu cuma disesatkan doang, Mas Yafi. Astagfirullah. Sudah hilang, Mas Yafi. Kita ke depan lagi, Mas Yafi. Astagfirullah. Kita dengar lagi, Mas Yafi. Misa, sangat jelas sekali suaranya ya. Ini suara gamelan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayo kita cari, Mas Yafi. Di mana itu, Mas Yafi? Dari depan kayaknya, suaranya. Ini terbawa angin, Mas Yafi. Anginnya dari sana ke sini, Mas Yafi. Mas Yafi. Jadi jelas banget suaranya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini sepertinya dari suara gamelan ini. Mungkin dari sebuah kerajaan yang ada di gunung sini, Mas Yafi. Mungkin lagi. Seperti mengadakan hiburan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uang. Kenapa, Mas Yafi? Kenapa? Mas yuk. Masak yang ada di belakang, Om. Aku ada angin. Tidak ada angin ya? Tidak ada di belakang saya, Om. Itu mungkin ada sesuatu, Mas Yafi. Sama ada seperti bayangan di belakang Mas Yafi tadi. Benar. Tapi tidak terus menghilang Tapi yang saya rasakan Ini arahnya ke depan Jadi Itu peti angin tadi Lewat atas Jadi seperti ke arah sana Ke atas lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Hadir Saya sudah merasakan Kehadiran kamu Kamu berada di sekitar sini Coba keluar Hadir Ayo keluar Assalamualaikum Keluar Mohon maaf Saya disini Bukannya akan mengganggu kalian semua Saya cuma ingin melakukan penelusuran Jadi tolong kerjasamanya Saya tidak akan mengganggu Hadir Itu seperti apa Masih di depan Itu seperti apa Seperti ada yang mengkilap Di sebelah sana Masih Ada yang menyala Terlihat banget Masih Kalau kita deketin Masih Bismillahirrahmanirrahim Saya melihat Seperti ada yang menyala Di sebelah sana Astagfirullah Ini sepertinya Satu sosok Pemirsa Yang saya lihat ini Memakai Seperti Baju kuno Ya masyafi Astagfirullah Sama masyafi Saya juga melinding Ayo deketin Ayo Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah Ternyata benar Masih Sosok perempuan Masih Rambutnya panjang Masih Semirsa Bisa dilihat Semirsa Astagfirullah Ini Sosok perempuan Masih Memakai Baju Kuno Tapi ininya Nyala semua Masih Seperti ada Apa itu namanya Seperti banyak Muti aranya Jadi berklip-klip Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Mohon maaf Saya mau nanya Dengan siapa Saya berhadapan Oh Jadi Kalau mau ini Bernama Nyilenggi Punya Pemirsa Ternyata Sosok ini Dia Mempunyai Nama Nyilenggi Assalamualaikum Assalamualaikum Terus Itu yang ada di Samping kamu Saya lihat Ada dua sosok Seperti Macan Kumbang Astagfirullah Fokus Fokus Sepi Fokus Saya Terdengar lagi Pemirsa suara bunyinya Konsentrasi Mas Konsentrasi Bismillahirrahmanirrahim Boleh saya tahu Kisah Kisah panjenengan Kisah kamu Disini Dulunya Gimana Astagfirullah Ternyata Pemirsa Sosok Nyilenggi Ini Dia Dulunya Seorang perempuan Yang akan melakukan Pertapaan Disini Katanya Dia mau Melanjutkan Pertapaan Menuruskan Pertapaannya Sunan Gunung Jati Tapi Dia Sebelum Melakukan itu Dia Ingin Apa nam Ingin mencari Satu-atu ilmu Tapi Belum sempat Tercapai Dia sudah Meninggal duluan Mas Dia ini Didampingi Dua ekor Macan kumbang Disini Penjaganya Ya Kenapa Nyi Ya Oh iya Nyi Gak tanya Lagi ini Kita disini Tidak boleh Sembarangan Mas Sepi Jadi harus Menjaga Sopan Santun Dan Tidak boleh Berucap Yang Jelek-jelek Mas Pemirsa Ya Nyi Terima kasih Atas Pemberitahuannya Kenapa Nyi Jadi Mencari ilmu Bukan Bukan dengan Cara seperti ini, bukan dengan cara bertapa tapi saya mencari ilmu hanya dengan berdoa dan hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mohon maaf katanya dia akan memberikan sesuatu yang itu gak tau ini mau memberikan apa kenangan-kenangan buat saya saya akan menjadi mendekati katanya dia akan memberikan sesuatu bismillah ini apa ini seperti cincin tapi bentuknya seperti ular ini kepalanya ini buntutnya terima kasih saya mau menanya ini kegunanya buat apa jadi cincin ini harus saya kasihkan kepada istri saya yang buat apa penjagaan katanya buat jaga-jaga mas sepi dan juga buat kenangan-kenangan juga iya ini terima kasih saya terima ini buat kenangan-kenangan ini terus ini penjagaannya kemana yang dua nih yang macan kumang itu tadi ada disini tapi sekarang gak ada katanya lagi yang duanya lagi ini mas sepi jadi lagi main ke tempat lain yang macan kumangnya ini mungkin kalau istilah kita ini sedang patroli di tempat ini takut ada yang orang-orang yang melakukan yang gak baik di tempat ini mas sepi oke nyi terima kasih ini cincinnya saya terima buat kenangan-kenangan astagfirullahaladzim mau hilang mas ya pi langsung pergi pengirsa mungkin ada sesuatu jadi dia langsung pergi bismillahirrahmanirrahim ini cincinnya mas sepi ini berbentuk ada yang lewat mas sepi ya apa ikanisnya mas sepi gak apa mas sepi pengen disini juga ya om pengen disini juga ini ini lenggit bilang tadi ini kayaknya sudah kasihin nama istri saya mas sepi cincin ini tapi saya agak curiga mas sepi kenapa emang om takutnya nyilenggi ini tinggal di dalam cincin disini jadi jadi kalau dikasihin ke istri saya ntar kalau saya lagi takutnya kalau lagi tidur istri saya berubah menjadi nyilenggi jadi saya tidur sama nyilenggi dong bisa ini paling ntar kalau kita pulang ya kita akan larung kalau kita pulang ke cilacap ya kita akan larung aja ke laut mas sepi lebih aman ya om lebih aman ya ceri aman kan kita kan terus menjaga-jaga mas sepi kita kan bukan bukannya sehujuan ke para nyilenggi itu tadi ya bukannya bah berpikiran jelek tapi kan takutnya terjadi yang tidak diinginkan mas sepi yang saya bilang tadi jadi kita larung aja besok kalau kita udah pulang ke cilacap ya sebenarnya sosok ini tadi baik mas sepi enggak itu apa namanya enggak jahat cuman dia ini nyuruh saya untuk meneruskan pertapaannya disini karena dulu dia belum apa mencari ilmu sesuatu ilmu tapi belum tercapai udah meninggal duluan mas sepi jadi saya harus katanya suruh meneruskan tapi saya enggak mau mas sepi tadi karena kan saya mencari ilmu itu bukan dengan cara seperti itu tadi bukan dengan cara bertapa tapi dengan doa-doa ya berdoa dan hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu pun bagi saya lebih baik daripada kita meminta-minta ke makhluk-makhluk yang asat mata kita lebih baik minta hanya kepada Allah mas sepi apapun itu ya kita hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa busuk dengan hati yang kelas insya Allah Tuhan juga akan mengabulkannya ya walaupun kita mungkin minta sesuatu kepada misalnya kita minta mobil ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi enggak dikasih dikasihnya mungkin motor apa sepeda itu sebenarnya Allah itu cinta kepada kita kan bisa saja misalnya dikasih langsung mobil gak lama mobilnya tabrakan kan kita kan membahayakan dirinya sendiri makanya Allah itu mencari yang terbaik untuk kita semua mas sepi ini seperti itu jadi apapun ishi yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kita syukuri ya dan kita tetap ya kita berusaha sebaik mungkin dan jangan lupa selalu berdoa karena doa itu adalah utama ya suatu pekerjaan tanpa dibarengi dengan doa itu seperti kurang apa ya intinya kurang bersyukur intinya seperti itu oke pemirsa mungkin saya kali ini saya cukup sampai disini mudah-mudahan segala yang saya sampaikan akan menjadi tentunan buat kalian semua dan intinya menjadi tentunan yang berguna buang yang buruknya dan ambil sisi baiknya saya Om Jani mohon pamit sama mas kameran mas sepi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak terablánd terbalas ayam dan Terima kasih.